Intro Dalam pemeriksaan mesin X-Ray, petugas Bia Jukai menemukan koper milik salah seorang penumpang, diduga berisikan kosmetik. Jadi ada satu buah koper, yang isinya dua box, image X-Ray nggak jelas, dibawa oleh dua perempuan WNI, karena tidak jelas, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. This one is yours? Oh, punya ya? Dibuka dulu, bu, diperiksa ya. Dinaikin, silahkan. Apa isinya? Souvenir untuk nikahan. Souvenir untuk nikahan? Spesifik lagi? Sabun. Sabun. Boleh dibuka ya? Boleh. Setelah kami buka dan lakukan pemeriksaan lebih lanjut atas dua box tersebut, kami dapati, kami duga adalah kosmetik. Saya ambil sampel dua ya. Boleh. Dua ini, saya buka juga ya. Boleh. 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 Dalam pemeriksaan ini, penumpang begitu kooperatif terhadap petugas. Dirinya sama sekali tidak menghalang-halangi kinerja petugas. Bu, ada izin dari badan pomnya? Tidak tahu. Kita beli aja, katanya tidak kapan, dibawa gitu. Oh, gitu. Ini harus ada izin dari badan pom. Oh, kapan? Iya, jadi ibu harus ngurus dulu. Kepulnya ini pokoknya, Kak, ya? Kepulnya, betul. Ya, betul. Aturan di Indonesia, ya, nggak tahu. Oh, betul. Terus gimana saya? Iya, ibu harus ngurus dulu ke badan pom. Iya? Jadi tinggal? Iya, tinggal ini kita buatkan berita catatnya gelap. Oh, hatta. Iya. 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 Jadi, di dalam ruangan tadi, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami berikan penjelasan bahwa atas dua box tersebut, kosmetik, harus memenuhi peraturan dari kepala Bepom nomor 12 tahun 2010 bahwa pemasukan kosmetik dan makanan harus sesuai dengan izin impor dari kepala Bepom. Penumpang yang datang ke Indonesia diizinkan membawa kosmetik selama jumlah yang dibawanya masih dalam batas wajar dan hanya untuk keperluan pribadi. di terminal kedatangan internasional bandara Sultan Hasanuddin Makassar, petugas biaya dan cukai melakukan pemeriksaan terhadap penumpang warga negara asing yang berasal dari Malaysia. Ikan bilis dan Malaysia? ini dari Korea. Korea. Sob. Di sini. Maros. Maros. Kerja di sini atau ada dalam rangka apa? saya kerja di kantor rinyak busan di Jakarta dan saya sekarang dapatkan tugas di Maros. Oh di Maros. Pindah Maros. PT apa? PT apa? PT itu di lembaga perlayanan anak. untuk dimakan sendiri Pak ya? istri saya yang memasak. Oh istri yang memasak. Istri orang Indonesia atau orang Korea? Korea juga ya. untuk istri Bapak. istrinya, istrinya yang istrinya juga. iya. Bikin sui. Cabe ya? Lombok. Lombok. Cabe-cabe. Ini adalah obat tradisi, saya asam urat ini ya. Kita periksa ternyata di dalam rest cookernya ada obat, katanya obat tradisional untuk asam urat. Kita mau coba cek, buka dalamnya Pak ya. Ini, ada resepnya dari dokter untuk penggunaan obat ini. Inilah, teman saya dia dokter, ini kan saya sering Pak Pak minum, dia sekarang saya kesana dia kasihmu dokter. Kalau begini enggak ada bahan kimianya, Pak ya? Apa, tidak ada. Enggak ada ya? Coba, apa, keluarkan semua dulu, biar saya... ...masukin. ...masukin. Pertugas melakukan ekstri ulang, alat penanak nasi dan obat-obatan yang ada di dalamnya. Ketanya untuk asam urat dan dia tinggal lama di sini, saya anggap ini masih wajar, karena untuk konsumsi sendiri juga tidak diperdagangkan. Ya kalau untuk aturannya sendiri, kalau kebanyakan harus ada izin dari POM. Jadi kalau misalnya dia mau berobat di luar negeri, harus ada resep dokter. Bersambung... 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 Terima kasih.